Berikutnya, saya akan mempersilahkan panelis yang cantik malam hari ini, Dr. Henry, untuk bertanya kepada Pak Rizal mungkin? Boleh, ya. Silahkan. Makasih, Pak Rizal. Baik. Bung Rizal, apa kabar? Baik, Ibu. Baik. Selamat malam. Jadi, seperti kita tahu, tuntutan masyarakat, dan itu sebagian besar adalah kalangan pemuda, meminta untuk ada perubahan pengelolaan sumber daya alam. Yang itu adalah konstituen Anda. Faktanya menunjukkan bahwa 85,4 persen migas itu dikuasai asing. Bahkan, untuk batu bara, dikuasai asing, Pak Rizal. Ya, untuk migas. Bahkan, untuk batu bara, ini dikuasai oleh perorangan dan bahkan digunakan untuk pembiayaan pemilu. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya silahkan. Bung Rizal, apakah hal ini menjadi masalah bagi Anda dan masuk di dalam daftar will yang Anda semboyankan untuk dilakukan? Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan sangat bagus. Prinsip pertamanya, kita harus ingat dulu bahwa semua sumber kekayaan alam Indonesia, sejauh kita atur dengan baik, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita bicara teknikalitis dari apa yang dikatakan Ibu, tadi mungkin misalnya datanya. Apa sih yang Ibu katakan yang maksudkan sebagai 80 persen dikuasai? Apakah sahamnya? Apa royaltinya? Atau pembagian hasilnya? Karena kalau kita bicara soal kekayaan alam, Ibu, masalahnya bukan hanya penguasaan 80 persen. Kita lihat juga pada split-nya, kita lihat juga pada pengelolaannya. Ini kan masalah yang kompleks. Yang saya mau katakan begini, Ibu, kita jangan hanya terjebak pada masalah sumber raya alam. Kemajuan sebuah bangsa adalah pada kreativitasnya, pada hatinya, pada sumber raya manusianya. Ini menunjukkan kita. Nah, sekarang kita lihat misalnya, dari ESDM, dari sumber-sumber raya alam, batu, barang, minyak, segala macam, untuk pendapatan negara, dia menyumbang 30 persen, 300 triliun, sebuah jumlah yang sangat besar. Tetapi kita jangan lupa bahwa ada 70 persen yang lain, yang juga kita harus seimbangkan, berdayakan, sehingga semua anak-anak yang di sini misalnya, yang setiap tahun lulus 200 ribu orang, itu dapat tempat pekerjaan yang baik. Semua ini harus diabdikan untuk membuka pekerjaan, memberi kehidupan kepada mereka, generasi baru Indonesia, agar mereka dapat kehidupan yang baik. Sekarang ini ada pergeseran bahwa pasal 33, ayat 3, dikuasai oleh negara, itu seolah-olah hanya bisa mendapatkan dari pajak. Ibu, selain pajak kan ada royalti, selain royalti ada bagi hasil, selain bagi hasil ada kepemilikan saham. Ibu, please ini masalah yang kompleks, kalau Ibu pelajar lebih jauh, ini tidak gampang mengertinya. Tapi yang saya mau katakan kepada Ibu, bahwa saya setuju persis, bahwa semua hal-hal ini harus buat kesejahteraan semakin besar masyarakat Indonesia. Terima kasih.